Dalam rangka penguatan dan penyamaan persepsi penerapan al-Islam kemuhammadiyahan atau AIK di pembelajaran mahasiswa, Lembaga AIK dan Kaderisasi Universitas Muhammadiyah Palembang menggelar Baitul Arkom Dosen AIK semester ganjil tahun akademik 2024-2025. Kegiatan yang mengangkat tema membangun atmosfer akademik islami melalui penguatan peran dosen AIK selenggarakan pada 13 hingga 14 September 2024. Terutah di Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang Abijah Zuli, Wakil Rektor 2 Sri Rahayu, Wakil Rektor 4 Suroso PR, Ketua Lembaga AIK dan Kaderisasi Yahya, Wakil Dekan dan Dosen AIK. Kegiatan ini menjadi awal dalam mengawali perkulihan semester sehingga persamaan persepsi dosen AIK Universitas Muhammadiyah Palembang sangat perlu dilakukan. Karena AIK menjadi ciri khas pembelajaran di Universitas Muhammadiyah Palembang dan membedakan dengan universitas lain mengingat pimpinan pusat Muhammadiyah dan majlis dikti menjadikan AIK sebagai modal utama dalam menyampaikan misi dan visi dakwa Muhammadiyah. Persyarikatan berkepentingan dalam memaksimalkan pembelajaran AIK sebagai salah satu wahana dakwa Muhammadiyah kepada mahasiswa, sehingga didorong internalisasi AIK di semua mata kuliah yang ada di Universitas Muhammadiyah Palembang. Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang Abijazuli menambahkan bahwa penguatan dan persamaan persepsi dosen AIK menjadi penting agar penerapannya bisa beragam. AIK menguatkan kehasan dan misi dakwa Muhammadiyah kepada mahasiswa, karena penerapan AIK kepada mahasiswa aktif menjadi ladang dakwa Muhammadiyah di PTMA, sehingga pembelajaran AIK harus dimulai dengan keteladanan. AIK itu kan adalah mata kuliah khusus, ciri khusus Universitas atau persyarikat. Yang kedua memang ke depan, seperti yang digariskan oleh Majis Dikti, bahwa memang pembelajaran AIK ini dikoordinasi oleh kantor pusat, oleh Universitas. Dan kemudian ada penguatan, penguatan pengarikat. AIK mungkin selama ini kita belajarnya, belajar mengajar di kelas mungkin ada praktek atau turun ke lapangan untuk bisa melihat secara langsung Muhammadiyah, untuk menanamkan nilai-nilai Muhammadiyah di mahasiswa kita. Yang ketiga, AIK ini kan memang yang paling 15 persen di seluruh mata kuliah itu, 5 persen dari ini. Jadi memang diamanahkan untuk merubah sikap, merubah ini. Oleh karena itu, ini perlu juga menjadi perhatian kita bersama, agar kegiatan AIK juga memang diberi kesempatan semacam kegiatan ekstra kurikuler ya, ekstra. Karena itu mungkin peran ortom ikatan mahasiswa Muhammadiyah yang khususnya di perguruan tinggi Muhammadiyah lebih ditingkatkan. Abijazuli mengharapkan silaturahmi dosen AIK semakin lebih akrab dalam kegiatan ini, sehingga AIK akan semakin menguat praktiknya baik dalam pembelajaran maupun kegiatan sehari-hari. Rian Zaputra memberitakan dari Palembang, Sumatera Selatan. Terima kasih.